Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sosok Kanit Polres disebut Yoris suruh sembunyikan barang dari TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Yoris Raja Amanullah kembali mengungkap fakta baru ke publik mengenai sejumlah barang yang dibawa keluar dari area TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sejumlah orang yang disebut Yoris menyuruhnya menyembunyikan sejumlah barang tersebut ada sosok kepala unit Kanit Polres Subang. Melalui pengacaranya, Ahmad Taufan, Yoris mengaku sudah menyampaikan informasi tersebut kepada penyidik. Anehnya, informasi itu tidak dimasukkan ke dalam berita acara perkara, BAP pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Padahal, Kapolres Subang AKBP Sumarni ketika mendengar fakta yang diungkapkan Yoris, langsung terkejut. Hal itu terlihat dari mimik wajahnya. Selain seorang Kanit Polres Subang, nama adik Yosef Hidayah bernama Mulyana juga ikut diseret Yoris. Sebab, Mulyana dan seorang Kanit Polres Subang yang memerintahkan dirinya membawa lari barang-barang di TKP. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia dibunuh orang tadi kenal pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sehari kemudian, Yoris bersama sang ayah Yosef, Mulyana dan sejumlah keluarganya menerobos TKP. Taufan merinci bagaimana kondisi saat Yoris berada di TKP Subang dan menyaksikan Yosef dan Mulyana ada di sana. Diminta mengambil mobil Yoris karena katanya saat itu tidak dikunci, jelas Taufan dalam channel Youtube Misteri Mba Suci, selasa tanggal 16 November tahun 2021. Di TKP ada Yosef, Mulyana, kemudian keponakan Yosef yang merupakan anggota polisi di Polres Subang bernama Arif, ada pula seorang Kanit Polres Subang bernama Tariono. Mereka meminta Toyota Yoris diamankan untuk dibawa karena tidak dikunci, Yoris juga diminta amankan paket, jelasnya. Diakui oleh Yoris, saat itu Yosef memaksa masuk dari pintu belakang. Yoris yakni Mulyana dan Yosef masuk ke dalam TKP, ungkapnya. Saat keluar dari pintu belakang, Yosef membawa pool golf. Diambil pak Yosef ke Yoris, dimasukkan ke tas Yoris, dengan polosnya Yoris menerima tanpa curiga, disimpan Yoris, kata Taufan. Diungkapkan Taufan, tidak ada polisi yang melihat saat itu lantaran Yosef masuk dan menyelonong begitu saja. Dijelaskan oleh Taufan, Yoris mengaku disuruh oleh Mulyana untuk membawa mobil Yoris dari TKP dan dibawa ke sebuah daerah. Mobil tersebut diminta untuk dibawa ke rumah keponakan dari Yosef. Saat itu pak Mul suruh mobil dibawa ke suatu daerah, di rumah keponakan pak Yosef untuk diamankan, kata Taufan. Permintaan itulah yang kemudian mengantarkan kecurigaan keluarga. Muncul kecurigaan dari keluarga, lanjut Taufan. Sementara itu, diakui oleh istri Yoris Yanti, ia juga pernah menceritakan soal mobil yang diamankan ke sebuah daerah tersebut pada penyidik. Namun justru hal itu tidak dimasukkan ke dalam BAP. Yanti pernah menceritakan pada penyidik, namun tidak dimasukkan dalam BAP, jelasnya. Padahal menurut Yanti, harusnya kesaksiannya itu bisa jadi bukti apabila Mulyana mengelak hal tersebut. Ahmad Taufan sendiri mengatakan bahwa Yoris juga pernah menceritakan terkait permintaan dari kanit dari Polres Subang yang meminta mobil Yoris disimpan ke suatu daerah pada Kapolres Subang. Entah mengapa, reaksi Kapolres Subang justru kaget dan shock mendengar pengakuan Yoris. Yoris pun pernah menceritakan terkait kanit Pataryono, menyuruh mengambil dan membawa mobil Yoris kepada Kapolres Subang dan Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya, kata Taufan. Dan Kapolres Subang pun kaget shock mendengarnya, ucap Taufan. Taufan mengatakan hal ini menjadi janggal lantaran mobil alpat tempat jasad korban ditemukan langsung dibawa ke Polsek Jalan Caga. Sedangkan beberapa barang lainnya justru dititipkan ke Yoris terlebih dahulu. Teman-teman ini kejadian yang memang dialami oleh klien kami Pak Yoris, kejanggalan kami kenapa mobil atau barang itu diperintahkan dibawa dulu oleh Yoris, padahal alpat langsung dibawa oleh Polsek Jalan Cagak terangnya. Pihak kuasa hukum Yoris pun lantas berharap agar kepolisian bertindak profesional memeriksa kejanggalan-kejanggalan tersebut. Kami berharap penyidik benar-benar profesional dan memeriksa kejadian yang sebenar-benarnya, sambungnya. Diketahui, kasus tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hingga kini Kianta menemui ujung. Kedua korban ditemukan di Jalan Cagak Subang Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus lalu. Namun hingga hampir tiga bulan berlalu, siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut belum juga diketahui. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami, kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robal alamin.